Pesan semoga sukses ini, kemudian ada beberapa yang tadi kadang-kadang Dandanya, busananya tidak memperlihatkan ketekpelnya Dinas itu pemerintah, pemerintah itu menghidupi Dinas itu pemerintah, pemerintah itu menghidupi Dinas itu pemerintah itu tuturnya juga betul, performenya juga betul, karakternya betul, tingkah lakunya betul Hati-hati, kita tidak sadar, saya ini dulu juga penari Kalau penari itu ditepukkan orang, malah kita lupa diri kadang-kadang Tiba-tiba ada gerakan-gerakan yang dianggap seronok, itu yang bahaya Itu kita ingatkan untuk yang ini, karena tidak bisa dihapus Omongan yang membuat orang tertarik dan tertawa, itu biasanya yang agak sedikit-sedikit parno Dan itu tolong untuk dihindari Untuk yang ini Karena apa, sastra dewa yang saya tahu Itu sastra dewa itu memang muncah nilai plus Jujur aja Bukan karena ada batemulah ya Jadi pesan saya, saya dari PKB Kebudayaan itu, disana ada unsur-unsur yang banyak-banyak sekali Dan ini mengedukasi orang Dan yang dikatakan, tidak hanya orang Indonesia Tapi saya punya jaringan orang-orang yang ada di luar Indonesia Jadi intinya seperti itu, saya hanya pesan Semoga sukses ini Kemudian ada beberapa yang tadi, kadang-kadang kita tidak sadar Bahwa itu adalah yang tidak menarik Itu yang harus dihindari Saya kira penampilan ini akan menarik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya Dan tadi bahasa Dewan Kesenian sudah disampaikan Saya kembali ke masuk kantor, ke dinas usahnya ini Apa yang disampaikan Pak Ekanu Budaya tidak lepas dari urusan etika dan estetika Karena kami pemerintah Maka pemerintah yang bertanggung jawab Mengurus bagaimana setelah melihat penampilan siapa saja dan apa saja Tidak berpengaruh jelek kepada yang melihat Khususnya kepada anak-anak Anak-anak ini ketika melihat Mohon maaf, mohon maaf yang bagian ibu-ibu Kami pernah membriefing di tempat lain Ketika Bu Endang Bu Endang ini perempuan Nega berjoyo Dengan bahasa perempuan, suara perempuan, hati perempuan mengatakan Tolong gerakannya, tidak ada gerakan kuklu di dalamnya Dandanya, busananya tidak memperlihatkan ketepelnya Tepel, bagaimana? Tepel, bagaimana? Kepun di jawabnya, bagaimana? Tepel, IDE yang menjaga kewibawaan Tapi kan tidak itu, itu pribadi, karena kita ini pemerintah jangan sampai oh janger itu ketikutan Jangan sampai seperti itu kemudian generasi di bawah sampean ikut-ikutan Maka kata Pak Aikano tadi itu, Mbak Nu ini, budaya tidak lepas dari etika dan estetika Yang pertama itu, hilang no, gerakan-gerakan joget kublo Yang berikutnya kaitannya dengan permohonan Pak Temu untuk dipertimbangkan Karena saya tidak membawa timbangan di sini, nanti saya pertimbangkan di kantor Karena yang punya keputusan itu ya bagian syuting, bagian live streaming, kami bagian teknis Di bidang kebudayaan, yang bagian teknis itu ekraf sama promosi Nah, pesannya pada saat rapat-rapat itu ketemu, bahwa Banyuwangi Tourism tidak bisa diganggu Kalau misalkan sastra dewa official merekam boleh Besoknya baru bisa diunggah Bukan Banyuwangi Tourism takut tidak ada yang membuka channelnya, bukan Karena Banyuwangi Tourism itu free, resmi Ini tidak ada kaitannya, ini banyak followernya itu Wudi, bayaran itu YouTube, tidak ada Tidak boleh, karena ini pemerintah Kecuali pribadi, organisasi Lalu pemerintah tidak boleh Banyuwangi Tourism itu milih pemerintah Yang membetung juta, wolung juta, YouTube tidak akan membayar Dan kalaupun dibayar, kami kena tuntut Kenapa? Itu biaya APBD Biaya APBD Biaya APBD Yang digunakan untuk ngundang teman-teman ini Ada laporannya, ada SPJ-nya Kok dipakai untuk nyari duit sama teman-teman dinas pariwisata Kok ada biaya yang orang, ya Ya, ada biaya yang 6 milian Maka kami menyarankan Ini pertimbangan awal, karena pertimbangannya ada di sana Ini informasi awal Silahkan direkam Oke, silahkan direkam Besoknya baru silahkan di-upload Apalagi ada jeda waktu untuk meng-edit Meng-edit, atau sebelum di-upload wawancara dulu dengan Pak Temu Itu ya Apa lakonnya, ceritanya bagaimana dan lain sebagainya Baru ada tambahan profilnya Pak Temu Ada tambahan profilnya lakon yang pemeran, aktor dan aktrisnya Baru kemudian, ya Dari penjelasan sutradara, kesempatan untuk itu Terus menjelaskan sutradara itu apa dan lain sebagainya Ada profil di situ Enggak segedar tampilannya utuh janger itu kemudian di-upload Kan, Pak Dobeye, nambih wong-wong liane Karena official sastra dewa Diangkat sekalian profilnya sastra dewa sebelum jangernya di-unculkan Deal Deal Kaitannya dengan cerita saya pasrah saja dengan teman-teman apalagi sudah latihan Tapi hemat kami Cerita sejarahnya begini Kalau gandengannya kepada si Kenjono Ungu ini sudah Itu kan cerita rakyatnya Tapi di sejarahnya begini Ketika Jayonegoro itu mati ditikam oleh takbibnya sendiri Jayonegoro ini anaknya Raden Wijaya Raja yang mendirikan Rajaan Majapahit Nah, Jayonegoro ini gugur Dia enggak punya anak Terus apa hanggenteni titirojone Majapahit Kan gitu Kemudian menunjuk Gayatri Ibu tirinya Jayonegoro atau selirnya Apa istri kesekian dari Raden Wijaya Enggak mau Gayatri sudah meninggalkan urusan duniawi Dia masuk ke urusan biksuwi Nah, tetapi anaknya Gayatri ini yang bernama Tri Buana Tunggadewi Yang bersedia untuk menjadi ratu di Majapahit Nah, ini rupanya latar belakang yang diambil untuk cerita Kenjono Ungu itu Silahkan Atau mengambil sisi lain Oh, itu kok ceritanya apik sejarahnya itu Ya, bisa ditampilkan di tempat lain Tetapi dengan nama lain Nama yang berbeda Jangan mengambil sejarah itu Sejarah itu untuk rujukan Nah, kalau saya menilik cerita-cerita janger Kayaknya Tri Buana Tunggadewi itu yang dianalogkan sebagai Kenjono Ungu Gitu, ceritanya semacam itu Ya, sehingga kita tidak bisa lepas dari sejarah Mau mengkreasi kecerita rakyat di Monggo Kayak Menak Jinggo itu kan dikreasi kecerita rakyat Padahal sejarah sebenarnya adalah berwira bumi Yang berwira bumi kemudian dikejar-kejar Lari ke Sumatera Sampai di Sumatera sana ada kecamatan Candi Ada kecamatan Candi di Sumatera sana Kemudian Dayun ada, desa Dayun ada di sana Nah, begitu dengar nih Berwira bumi itu dikejar oleh namanya ini Bukan Gajah Mada Nah, ini lari ke Tumasik Ke Singapura Disitulah tertangkap Berwira bumi kemudian dikepenggal kepalanya Tetapi di cerita rakyat kan dibelokkan Menjadi Menak Jinggo Yang juga Menak Jinggo jadi penggal menurut ceritanya Nah, ini kaitannya dengan cerita panjang Akhirnya nanti teknik gak selesai Itu urusan Barangkali saya sering ketemu sama Pak Temu Biasanya tukar pikiran Mereka ketemu Eh, kalau nanti cerita nek dikit-dikit Ya, saya cerita Itu dua, ano Sinopsis dua Ya Sekali lagi kami atas nama dinas Dinas itu pemerintah Pemerintah itu menghindari hal-hal yang berdampak negatif di masyarakat Nah, ini garis kami disitu Maka kami mengundang Pak Temu Untuk bisa menunjukkan bahwa Sastra Dewa bertanggung jawab Dengan tanggung jawabnya pemerintah Gantan ya Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih